Assalamualaikum wr. wb Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Bricell Cooking Kali ini saya buat cemilan roti goreng isi keju Kebetulan di rumah sedang ada ponakan Karena libur sekolah ya Dan malam-malam ini pengen Cuma cemil ya Dan kebetulan juga saya punya stok adonan Ya di freezer jadi tinggal keluarkan saja Jadi buat cemilan Bisa lebih cepat dan lebih mudah Oke untuk resepnya teman-teman Simak videonya sampai selesai ya Jangan di skip 250 gram tepung protein sedang 30 gram gula pasir Kemudian saya pakai 1 saset Susu bubuk dan kau Selanjutnya tambahkan 4 gram ragi Kemudian aduk semua bahan kering Hingga tercampur rata Dan kali ini saya tidak pakai bread improver Oke langsung saja Kita masukkan 1 kuning telur Dan 130 ml air Ini saya pakai air hangat Kuku ya teman-teman Dan untuk ukuran airnya Ini bisa disesuaikan ya teman-teman Untuk airnya masukkan secara bertahap Tujuannya supaya adonan tidak kelembekan ya Oke ini diaduk terus hingga tercampur rata Selanjutnya ini akan saya uleni menggunakan tangan ya Oke jika sudah tercampur rata Masukkan 30 gram margarin Teman-teman jika mau pakai butter lebih enak lagi ya Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh SP Atau kira-kira 1 gram ya Kemudian ini diuleni kembali Hingga adonan benar-benar kalis Oh iya hampir lupa ya Saya belum menambahkan garam Tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian ini diuleni kembali Hingga adonan benar-benar kalis Dan konsistensi adonan ini Tidak lembek ya teman-teman Nah teman-teman Ini akan saya berikan sedikit tips ya Biasanya saya kalau menguleni adonan Menggunakan tangan Supaya adonan ini cepat halus Jadi taburi dengan sedikit tepung ya Ke adonan Lalu ini diaduk kembali Diuleni lagi ya Sampai adonan ini halus Dan dengan menaburkan tepung ya Ke adonan ini Cepat halus ya teman-teman Asal tepungnya itu Jangan banyak-banyak ya teman-teman Nanti adonannya keras ya Nah jika dirasa ini Kurang lembut ya teman-teman Boleh menambahkan sedikit lagi ya Ditaburi Tapi ingat ya teman-teman Jangan banyak-banyak Khawatir nanti adonannya jadi keras ya Nah oke Ini sudah lembut ya teman-teman Dan adonan ini akan saya istirahatkan Selama kurang lebih 20-30 menit ya Nah tujuannya supaya adonan lebih elastis ya Dan ini kita uleni lagi Tujuannya supaya adonan lebih kalis elastis ya Oke ini setelah kita uleni yang kedua kali Ini selanjutnya istirahatkan kembali Dan bisa terlihat ya teman-teman Ini adonannya tuh sudah lebih kalis ya Dan lebih halus lagi ya teman-teman Oke istirahatkan untuk yang kedua Ini selama kurang lebih 20 menit Dan ini setelah 20 menit Nah ini adonannya sudah lebih lentur dan lebih kalis lagi Dan ini saya akan simpan di freezer Teman-teman bisa juga langsung dibulat-bulatkan ya Nah ini keesokan harinya Kebetulan ada ponakan Jadi saya keluarkan adonan dari freezer Dan ini masih setengah beku Satu resep ini menghasilkan 20 biji Dengan berat adonan 25 gram ya teman-teman Tapi karena ini kemarin itu Saya buat 4 biji untuk teman ngopi ya teman-teman Dan ini sudah dimakan 1 ya Jadi sisa 3 Oke untuk sisa adonannya ini dapat 16 biji ya Oke ini akan saya bulat-bulatkan semuanya terlebih dahulu ya teman-teman Ini akan saya buat roti goreng isi keju Boleh isi coklat juga ya teman-teman Jadi nah enaknya gini teman-teman Kalau punya stok adonan di freezer ya Ketika kita ada saudara keluarga Jadi bisa dengan cepat ya kita membuat cemilan ya Nah selanjutnya Ini akan saya isi dengan keju Jadi ini tidak saya resting lagi ya teman-teman Setelah dibulatkan langsung aja saya isi Karena namanya anak-anak ya pengen cepat-cepat ya Maklum lah gitu Pengen cuma cemil ya Jadi ini langsung aja saya isi ya teman-teman Nah untuk kejunya teman-teman Lebih enak lagi pakai quick melt ya Jadi dia nanti leleh menyatu dengan adonan Jadi lebih enak lagi gitu ya teman-teman Jadi tidak berjatuhan dan tidak berhamburan gitu ya Ketika dipotek gitu kejunya ya Nah oke Selanjutnya ini kita pipihkan aja langsung Seperti ini ya teman-teman Oke ini setelah dipindah ke wadah Ini akan saya proofing Dan untuk proofingnya ini Betul-betul memang sebentar banget ya teman-teman Karena anak-anak itu Sudah tidak sabar ya Jadi saya tidak menunggu mengembang gitu ya Jadi hanya mengembang sedikit saja Sudah langsung digoreng Jadi ini tidak apa ya teman-teman Karena memang untuk cemilan sendiri Dan ini memang Roti goreng ya teman-teman Jadi untuk kali ini Saya tidak lagi berbicara tentang White ring Tentang Adonan yang Apa Over proofing Atau segala macam ya teman-teman Ini intinya Bikin cemilan super cepat gitu ya teman-teman Nah ini sudah matang semua Nah ini hasilnya Memang tidak berwhite ring Karena memang ini under proofing ya teman-teman Tapi jika seperti kemarin Ini saya proofingnya agak lama Dia ada white ringnya ya Dan ini pun tidak maksimal Karena ini untuk cemilan sendiri Jadi ini Saya proofingnya tuh hanya Kurang lebih 10 menitan lah gitu Atau 15 menit lah kira-kira ya teman-teman Sebentar banget gitu Tapi ini hasil rotinya Benar-benar lembut banget loh teman-teman Ini wajib coba ya teman-teman Gimana dek Rasanya enak gak Kejunya enak sama Rotinya Kejunya enak sama rotinya Mau lagi gak Nah inilah teman-teman Keseruan Dalam kesederhanaan Keluarga kami Menikmati roti goreng bersama Dan Ini sisanya Oke teman-teman Sekian dulu video untuk kali ini Semoga ini bermanfaat Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen ya Silahkan untuk share sebanyak-banyaknya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan Jika saya upload video terbaru Oke sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton